Pendukung paslon nomor urut satu memberikan hadiah videotron kepada Mohaimin Iskandar atau Gus Imin atas performanya yang memukau di debat Cawapres kedua. Bukan tanpa alasan, hal ini lantaran sebelumnya para pendukung Amin menjanjikan kepada Gus Imin akan memberikan hadiah apabila dirinya tidak mengecewakan para pendukung dalam debat kedua Cawapres pada minggu malam. Video bertajuk Our Brightest Sunshine ini muncul di videotron Hotel Sahid Surabaya pada 24 Januari dengan durasi 15 detik. Video ini memunculkan bagaimana Gus Imin yang dikenal dengan istilah King of Selepet berhasil menunjukkan kualitas dirinya dalam debat. Sebelumnya, para pendukung paslon nomor urut satu yang dikenal dengan nama Humanis ini sempat memberikan pilihan dan ancaman kepada Gus Imin. Apabila dirinya berhasil dalam debat Cawapres kedua, akan diberikan hadiah videotron seperti Anis Bubble dan All Pimey Project. Namun apabila dirinya tidak berhasil, maka akan diculik ke rengas dengkok oleh para pemuda layaknya Insinyur Soekarno di era 1945. Walaupun itu hanya sebuah candaan, namun ternyata Gus Imin mampu membuktikan dan membanggakan para pendukung Amin. Atas keberhasilannya dalam debat kedua Cawapres pada minggu malam, Gus Imin langsung menuliskan cuitan di akun X miliknya seakan memberikan kode kepada para fans yang menagih janji menghadiahi videotron sesegera mungkin. Videotron ini akhirnya dipersembahkan oleh para pendukung Amin yang merasa puas atas kualitas Gus Imin di debat Cawapres kedua. Tidak hanya di Surabaya, videotron telah tayang di dua kota lainnya yakni Yogyakarta dan Batam. Akun Project Gen X mengaku proyek videotron Gus Imin belum selesai. Kini mereka masih menayangkan iklan untuk Anis Baswedan yang dipasang di depan Pakuwon Mall Yogyakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.